Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Masih ingat, pertandingan pekan ke-36 Liga Primer Inggris yang mempertemukan duel Saru Liverpool vs Tottenham pada 8 Mei lalu. Sosok Son Hyong Min meramaikan highlight berbagai media atas keberhasilan dirinya menjadi man of the match. Goal yang ia tembakan kala itu menjadikannya sebagai pemain Liga Utama Inggris paling produktif di tahun 2022. Hmm ini nih, bikin ciwi-ciwi makin pangling. Bukan hanya tampan tapi juga berprestasi. Sayangnya hati para penggemar harus terpotek setelah kabar kencan dirinya terkua ke media. Lantas ada berapa wanita yang pernah mengisi hatinya? Siapa saja? Inilah kisah cinta dari Son Hyong Min. Nama Son Hyong Min begitu menggemar di kancau persepak bolaan dunia. Kapten tim nasional sepak bola Korea Selatan ini Dijadikan ikon budaya Korsel dan berkat kehebatannya menaklukkan bola. Ia masuk sebagai salah satu posepak bola termbahal. Tahun 2015 ia pindah ke Tanem Hasper. Ia menerima gaji sebesar 426 miliar rupiah. Nilai ini menjadikannya sebagai pemain sepak bola Asia termbahal sepanjang masa. Tidak banyak pemain sepak bola Asia yang mampu mendulang prestasi gemilang di kanca internasional. Ramainya atlet benua biru mendominasi daftar pemain top. Membuat atlet Asia yang sukses di Eropa. Membawa atmosfer luar biasa bagi pesepak bola benua Asia. Nah karena prestasinya pula ia harus dihadapkan dengan perkara cinta. Yang cukup menyulitkan kaum Adam. Ya gitu deh, lelaki setelah punya harta dan tata, maka wanita siap jadi ujian hati mereka. Namun, bagi Sun Hyung Min tidak seperti pas sepak bola top lain. Yang sebagian besar gemar gonta ganti pasangan alias tak banyak wanita yang pernah dekat dengannya. Ia fokus betul dengan karirnya. Heads setertutupnya merahasiakan hubungan asmara. Papa rahasi akan beraksi membongkar dan menyebarkan. Begitulah yang dialami Sun Hyung Min. Masa lalunya sudah ditutup rapat, masa kininya pun masih enggan dibuka pelan. Status hubungannya bersama wanita pujaan terus dibungkam. Ngakunya sih Sang Hyung Min ini masih lajang guys, benarkah? Hits di kalangan wanita, Sun Hyung Min tak ingin memanfaatkan momen itu untuk mengencani semua. Beberapapun di topisnya. Sebab cintanya tak ingin terbagi di banyak ruang. Ia betul-betul menginginkan seseorang yang mau menghabiskan waktu bersamanya. Tidak ada kriteria detail soal siapa yang ia izinkan untuk mengisi lubuk hatinya. Sun Hyung Min hanya ingin wanita dengan hati yang baik dan menerima dia apa adanya. Kalau begitu, bagaimana dengan Bang Min Ah? Tahun 2014, Sun Hyung Min dihadapkan dengan keinginan hatinya mengencani Min Ah, mantan anggota Idol Girl Group ternama Korsel, yakni Girls Day. Aduh, siapa yang tidak kepincut dengan Min Ah? Parasnya yang menawan tentu saja mampu mendaratkan hati Hyung Min. Ya, walaupun saat itu banyak yang tidak menyangka jika Min Ah benar menerima cinta dari seorang pesepak bola. Persahabatan jadi cinta? Begitulah yang mengikat hubungan mereka. Sayangnya di tahun yang sama, hubungan itu harus kandas akibat jadwal padat mereka. Merasa cuma setelah foto kencan bocor di internet, ditakutkan hubungan keduanya bakal mengganggu karir masing-masing. Wah, sayang banget ya guys. Meski sudah putus, Min Ah mengaku masih menjalin hubungan baik dengan sang kapten tim Korea Selatan itu. Ia mendukung penuh karir Hyung Min, sementara ia juga fokus di dunia hiburan Korea Selatan. Lalu bagaimana dengan Yo Soe Young? Yo, visa dengan Min Ah benar cinta kemudian tumbuh di hati Hyung Min untuk ditanamkan ke hati Yo Soe Young. 2015, keduanya pun resmi berpacara. Lagi-lagi member Idol Group. Mata nangkota after school, Yo Soe Young mencuri perhatian pesepak bola berusia 29 tahun ini. Tepat 11 November tahun 2015, Son Hyung Min dan Soe Young tertangkap media sedang berada di dalam mobil yang sama. Bukannya bertahan lama kembali di tahun berikutnya. Hati Son Hyung Min tidak mendarat secara sempurna di hati Soe Young. 2016, hubungan mereka putus entah karena alasan apa. Kabar keduanya seolah lenyap di permukaan. Usai putus, wanita cantik ini melepas penat dari segala kesibukannya dengan berolahraga. Bermain golf jadi rutinitas terbarunya. Sedangkan Hyung Min kembali fokus menitik karir. No pernyataan menopun terlontar di tahun 2020. Menurut berita yang beredar, Son Hyung Min mengaku tak ingin menikah sampai pensiun sebagai pemain sepak bola. Baginya, ia belum berani menikah karena adanya nilai-nilai keluarga yang bertolak belakang dengan kesibukannya di lapangan hijau. Ditambah lagi, sang ayah juga memintanya untuk tidak menikah sebelum gantung sepatu. Soe Young Min lebih memilih untuk sukses sebagai pesepak bola selagi tenaga masih mampu dan umur masih bersisa. Usai mengkonfirmasi dirinya tidak memiliki hubungan spesial dengan siapapun. Dan tak ingin menikah sebelum pensiun, rumor kembali mengangkat nama Hyung Min bersama satu lagi idol ternama. Oh my God! Rumor kencan Son Hyung Min terkuat di tahun 2021. Ini nih, yang bikin K-popers khususnya para Blink, jadi heboh. Bagaimana tidak salah satu anggota tertua Blackpink, Jisoo, dirumurkan memiliki hubungan spesial dengan Son Hyung Min. Sebelumnya, Jisoo pernah kedapatan menghadiri pertandingan primer tanam hasper di Inggris tahun 2019. Ditambah lagi, Son Hyung Min mencium gelangnya saat ia mencetak gol. Gelang yang dipakainya itu persis dengan gelang yang dipakai Jisoo. Wah, ada apa ini? Berbagi media sudah terlanjur mewartakan hubungan keduanya. Dimana Hyung Min kembali terjerat di hati seorang idol. Hmm, ternyata setelah dikonfirmasi, Hyung Min mengatakan bahwa gelang itu hanyalah sebagai tanda solidaritas tim mereka. Sementara Jisoo mengaku tidak sedang menjalin hubungan dengan siapapun. Tak lama, Gen Si Jisoo ikut membantah semua rumor kencan yang ramai beredar. Wah, ternyata rumor doang guys. Hmm, paparaisinya kelewatan gercep nih. Sampai teori cocok koleginya dibantah keras oleh pihak bersangkutan. Ya udahlah ya. Itulah kisah cinta dari pas sepak bola Korea Selatan, Son Hyung Min. Jadi penasaran deh. Siapa ya nantinya jadi pelabahan terakhir Hyung Min? Cocoknya idol lagi nggak nih? Jangan lupa tulis opinimu di bawah, like dan share yuk silahkan. Sampai jumpa, see you! Sampai jumpa, see you!